Assalamualaikum, Halo teman-teman semuanya Merubah warna baju secara instan pada sebuah video adalah perkara yang sangat mudah Teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan aplikasi Kain Master Silahkan simak video tutorialnya dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya Terima kasih Pertama siapkan video originalnya Contoh video asli yang sudah saya buat seperti ini ya Warnanya tetap sama, nggak berubah-berubah Oke, langkah pertama kita buka aplikasi Kain Master Kemudian masukkan video tadi yang akan diedit warna bajunya Jika sudah, sekarang kita play dulu untuk videonya Kemudian hentikan pada saat selesai menarik baju Oke, kita posisikan seperti ini Lalu tap proyek videonya Selanjutnya pilih ikon gunting yang ada di atas ini untuk memotong atau memisahkan klip video Lalu pilih bagi di playhead Setelah itu kita jalankan lagi untuk videonya Dan sama seperti pertama tadi ya Kita hentikan pada posisi sedang menarik baju Kemudian pilih ikon gunting lagi Dan tap playhead untuk memisahkan track videonya Dan untuk ketiga kalinya saya lakukan cara yang sama untuk memisahkan video ini Setelah berhasil memisahkan video menjadi beberapa bagian Sekarang kita atur efek warna tiap track video dengan efek warna yang berbeda-beda Oke, kita kembali ke track awal video Untuk bagian video yang pertama kita lewati saja Dan biarkan warna baju sesuai aslinya Yaitu warna biru muda atau biru langit Sekarang kita fokuskan pada bagian track yang kedua Yaitu sesaat setelah menarik baju Pertama tap pada proyek videonya Kemudian pilih alat yang ada di bagian samping kanan ini Yaitu filter warna Selanjutnya disini ada beberapa filter warna Kita pilih mana saja yang penting warna bajunya berubah Dan untuk menyempurnakannya nanti bisa kita atur lagi ya Kemudian beralih ke track video yang ketiga Sama seperti tadi pada alat bagian atas kita pilih filter warna Kemudian pilih salah satu efek warna sesuai keinginan kita Lakukan juga cara yang sama untuk track video yang terakhir Yaitu menambahkan efek warna Jika sudah semuanya dirubah Sekarang kita geser kembali ke bagian ujung video paling depan Kemudian pilih lapisan Lalu tap media Selanjutnya pilih lagi video yang sama Dan kita masukkan sebagai pelapis Jika sudah kemudian tap disini untuk merubah ukurannya Lalu pilih yang full screen Sekarang kita pilih track video yang jadi pelapis di bagian bawah ini Lalu pada alat yang disamping kanan kita scroll ke bawah dan pilih kunci kroma Setelah itu centang atau geser ke kanan untuk mengaktifkannya Pastikan warna kunci yang kita lihat disini harus sama dengan warna baju aslinya Yaitu biru muda Sekarang kita putar dulu videonya untuk melihat efek warna baju Sudah berubah atau belum Pada track video yang kedua kita stop Lalu pada bilah alat yang ada di sebelah kanan kita scroll ke bawah dan pilih penyesuaian warna Kemudian kita atur warna bajunya sesuai dengan keinginan Bisa abu-abu atau juga putih ya Oke saya atur saja warnanya menjadi putih Lakukan cara ini pada track video lainnya Agar warna baju berbeda dari sebelumnya Oke sekarang kita play dulu untuk melihat hasil perubahan warna baju Pertama, baju biru muda ini berubah menjadi warna putih Kemudian track yang keduanya berubah lagi menjadi abu-abu gelap Dan terakhir berubah lagi menjadi biru tua Kemudian untuk menyimpan video ini ke galeri Sekarang kita tap pada ikon share yang ada di sebelah kiri Lalu pilih export Oke sudah selesai dan bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini Baik teman-teman mungkin ini saja untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika menyukai video ini Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!